Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Karena berkat limpan rahmat dan karunianya Kita dalam kondisi sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Para pemirsa sekalian D disadari atau tidak Saat ini banyak kita mendapati Orang-orang yang kurang memiliki empati Jangankan yang baru saling mengenal Terkadang yang sudah lama kenal saja Nyatanya tak muncul kepekaan diantara mereka Padahal seorang muslim yang beriman Memiliki seorang peladan yang mulia Dialah Rasulullah SAW Rasulullah telah memberikan gambaran Bagaimana seharusnya kita bersikap Serta berusaha menanamkan rasa empati Terhadap sesama Inilah salah satu kisah yang mengajarkan Rasa empati kepada orang lain Kisah ini diambil dari kisah Abu Hurairah Dari satu bejana susu Abu Hurairah adalah orang yang dipercaya Dari kalangan Ahlu Sufah Karena kefakihannya Sedangkan Ahlu Sufah adalah orang-orang yang Bukan berasal dari kalangan Wajirin dan Ansor Mereka tinggal di Serambi Masjid Karena tak memiliki tempat tinggal Dan mereka sering merasakan kelaparan Suatu hari Abu Hurairah Raja Allah Pernah merasakan kelaparan yang sangat menusuk Hingga membuatnya harus mengikatkan batu di perutnya Demi mendapatkan makanan Abu Hurairah Duduk di jalan yang Biasa dilewati oleh para sahabat Tak lama berselang lewatlah Sahabat yang mulia Abu Bakar Raja Allah Di hadapan Abu Hurairah Maka beliau langsung menghampiri Abu Bakar Bertanya-tanya masalah agama Namun dalam hatinya Sebenarnya ia berharap agar diundang untuk makan Ternyata hal tersebut tak sesuai harapannya Hingga akhirnya Abu Bakar berlalu Tak berapa lama lewatlah Al-Faruq Umar bin Khotab Raja Allah Dan Abu Hurairah melakukan hal yang sama Seperti apa yang ia lakukan pada Abu Bakar Namun harapannya untuk diundang makan harus pupus Dan Umar pun pergi meninggalkannya Kedua sahabat yang mulia itu Tidak mengetahui maksud dari Abu Hurairah Hingga akhirnya datanglah Rasulullah SAW Menghampiri Abu Hurairah Yang sedang duduk-duduk di jalan Rasulullah SAW mengetahui Bahwa sahabat beliau itu sedang kelaparan Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah Untuk datang ke rumah beliau Ternyata didapati dalam rumah beliau Ada satu bejana susu Kemudian Rasulullah SAW berkata Kemudian Rasulullah SAW berkata Abu Hurairah Panggillah para Ahlusufah Mendengar perintah tersebut Abu Hurairah pergi memanggil Ahlusufah Sambil berkata dalam hatinya Kenapa saya tidak dikasih minum dulu Jika telah datang Ahlusufah Akan habis susu itu Tapi biarlah kelaparanku ini Tak menghalangi untuk taat pada Allah Dan Rasulnya Hingga datanglah Ahlusufah Dengan Perasaan senang menyambut panggilan Begitu mereka duduk Rasulullah SAW Memerintahkan Abu Hurairah Untuk menuangkan kepada setiap Ahlusufah Susu tersebut Hingga mereka kenyang Hingga tak tersisa lagi yang kelaparan Kecuali Abu Hurairah dan Rasulullah Kemudian Rasulullah senyum Sambil melihat becana susu Lalu melihat kepada Abu Hurairah yang kelaparan Wai Abu Hurairah Tinggal aku dan kamu Abu Hurairah menjawab Benar Wai Rasulullah Rasulullah berkata Minumlah Abu Hurairah langsung meminumnya Dan berkata Tidaklah Rasulullah memerintahkanku Untuk terus meminum susu tersebut Sampai aku tidak menapatkan ruang kosong Dalam lambungku Setelah aku kenyang Barulah Rasulullah meminum susunya Hadis rewan muslim Pisah Abu Hurairah di atas Menoreh pelajaran yang sangat berharga Adalah kepedulian terhadap persoalan umat Hendaknya menjadi karakter dasar yang beriman Bagi seorang muslim Empati tak lain buah manis dari ukuwah yang produktif Ia bukanlah sekedar pencitraan semata Ia juga bukan retorika manis tanpa bukti Sebab Abu Hurairah sudah merayakan keteladanan itu Bersama sahabat-sahabatnya ribuan tahun silam Dikudep dari buku Kepemimpinan Empati Menurut Al-Quran oleh Asep Dika Hanggara Empati adalah upaya untuk mengerti Orang secara mendalam Baik dari segi emosional maupun intelektual Seseorang akan menggunakan hati, mata, dan pikirannya untuk mendengar secara objektif Sifat Empati merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari perasaan Kepentingan Kehendak Masalah Atau kesusahan Yang dirasakan orang lain Singkatnya Empati adalah Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain Dalam Islam Konsep Empati berkaitan dengan Taksamu Toleransi Atau tenggang rasa Empati merupakan sikap terpuji Yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang Di antara sikap yang dapat menumbuhkan empati adalah Saling tolong menolong Atau bekerja sama dalam hal kebaikan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah 2 Dan tolong menolak kamu dalam mengejarkan kebajikan Dan takwa Dan jangan tolong menolak dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah amat berat siksanya Sikap empati ini juga menjadi salah satu Ajaran Rasulullah SAW Disebutkan dalam sebuah desriwayat bukhari dan muslim Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai Mengasihi dan menyayangi Bagaikan satu tubuh Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit Maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit Dengan tidak bisa tidur dan demam Islam juga mengajarkan para pemeluknya Untuk membantu sesamanya yang sedang tertimpa musibah Bantuan ini akan meringankan beban orang dalam situasi sulit tersebut Salah satu cerminan sifat empati disebutkan dalam Quran Surat Anissa ayat 8 Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat Anak yatim dan orang miskin Maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik Di antara hikmah empati dalam kehidupan sehari-hari Ialah memiliki kepekaan dan cepat menangkap isi perasaan dan pikiran orang lain Memberikan bantuan yang dibutuhkan orang lain Memberikan masukan-masukan positif Dan membangun semangat orang lain Juga mengambil manfaat dari perbedaan Bukan menciptakan konflik dari perbedaan Selain itu dengan empati Insya Allah kita bisa menjadi solusi bagi masalah yang terjadi Atau minimal tidak memperkeruh permasalahan Ini juga menimbulkan sikap tinggang rasa antar manusia Sehingga dapat terwujud kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai Maka empati menjadi salah satu kunci keberhasilan Dalam menciptakan hubungan orang yang baik antar sama manusia Atau muamalah abrum minanas Sudahkah kita berempati kepada sesama Pertanyaan yang pantut kita tanyakan kepada diri kita sendiri-sendiri Para pemirsa sekalian Demikian yang bisa saya sampaikan Empati bukan sekedar retorika manis tanpa peki Kurang lebih jangan maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh